Perumpamaan tentang para penyewa kebun anggur Lalu, Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Ada seseorang yang menanami sebuah kebun anggur lalu menyewakannya kepada beberapa petani dan pergi ke negeri yang jauh untuk waktu yang lama. Ketika musim panen tiba, ia menyuruh seorang pelayannya pergi kepada petani-petani itu supaya mereka memberikan kepadanya sebagian dari hasil kebun anggur itu. Akan tetapi, para petani itu memukuli pelayan tersebut dan mengusirnya pergi dengan tangan hampa. Dan dia pun mengirim pelayan yang lain. Tetapi petani-petani itu juga memukul pelayan tersebut dan memperlakukannya dengan hina. Lalu mengusirnya pergi dengan tangan hampa. Lalu pemilik kebun anggur itu mengutus pelayan yang ketiga kepada para petani itu. Tetapi petani-petani itu juga melukai pelayan yang satu ini dan mengusirnya keluar. Pemilik kebun itu pun berkata, Apa yang harus aku lakukan? Aku akan mengirim anakku yang kukasihi. Mungkin mereka akan menghormatinya. Ketika para petani itu melihat anak pemilik kebun, mereka berunding satu sama lain. Ia adalah ahli waris pemilik kebun anggur ini. Ayo kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Kemudian, mereka pun melemparkan anak itu keluar dari kebun anggur dan membunuhnya. Lalu, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu kepada mereka? Ia akan datang dan membinasakan petani-petani itu, lalu menyewakan kebunnya kepada orang lain. Ketika orang banyak mendengar perumpamaan ini, mereka berkata, Janganlah hal ini sampai terjadi. Akan tetapi, Yesus memandang mereka dan berkata, Kalau begitu, apakah arti ayat ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Setiap orang yang jatuh ke atas batu itu akan hancur berkeping-keping, dan siapapun yang ditimpa batu itu akan remuk. Ketika ahli-ahli Taurat dan para imam kepala menyadari bahwa perumpamaan itu berbicara tentang mereka, mereka ingin menangkap Yesus saat itu juga. Akan tetapi, mereka takut kepada orang banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.